assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gua opik di channel refocus dan kali ini gua akan merekap alur cerita film dari Jepang yang berjudul The Makin film ini menceritakan tentang dua orang bocil yang selalu dibully ketika kecil yang membuat mereka saat remaja berambisi untuk menjadi gangster penguasa kota Pukuoka agar mereka tidak diremehkan lagi oke siapkan dulu sebat kopainya cuy kita gas film ini diawali dengan persahabatannya dua bocil yang selalu dibully teman-temannya yang membuat mereka bercita-cita ingin menjadi orang yang terkuat di Pukuoka beberapa tahun kemudian dua sahabat itu terlihat sedang baku hantam mereka bernama Masaki dan Atsunari dan ternyata perkelahian itu adalah simbol perpisahan mereka yang dimana Atsunari memutuskan untuk tidak melanjutkan SMA-nya lagi bersama Masaki karena ia yang sudah dituntut oleh pasangannya untuk segera mendapatkan pekerjaan sedangkan Masaki akan melanjutkan ke SMA dan mengejar impiannya untuk menjadi orang yang terkuat di kota itu meskipun berpisah tapi impian mereka itu tidak akan hilang ketika hari pertama Masaki masuk sekolah ia terlihat sangat bersemangat bersama kedua teman-temannya disana ia juga bertemu dengan teman baru yang bernama Mitsugu dan Miura dan ternyata mereka juga memutuskan untuk bergabung dengan Masaki dan kawan-kawan saat masuk ke kelas Masaki mulai pepolontongan mencari orang yang mau baku hantam dengannya agar ia disegani di sekolah itu namun ternyata tidak ada yang mau meladeninya disana juga Masaki bertemu dengan murid cupu yang suka menggambar dan ia bernama Kyoto tidak lama kemudian ada juga anak kelas 3 yang datang membawa Masaki ke toilet untuk disiksa karena sebagai murid baru ia mulai rese karena rambutnya yang merah ia juga dihina dengan sebutan ikan koki mendengar hal itu Masaki pun tidak terima dan langsung menghajarnya tiba-tiba datanglah pak guru dan membubarkan baku hantam itu pada malam harinya Masaki dan kawan-kawan pergi ke rumahnya Atsunari dan ternyata Atsunari sudah menikah dengan pasangannya dulu lalu istrinya menghidangkan nasi goreng untuk mereka makan setelah asik mengobrol Atsunari juga menceritakan bahwa ia akan bekerja di kedai ramen untuk menapkahi sang istri keesokan harinya Masaki memutuskan untuk balas dendam kepada anak kelas 3 yang kemarin menghajarnya dan mereka pun langsung baku hantam dan ternyata baku hantam itu terlihat sangat sengit hingga akhirnya Masaki berhasil mengalahkan mereka semua dan menjadi orang terkuat di sekolah itu setelah mengalahkan kelas 3 lalu Masaki merayakannya dengan makan-makan di kedai ramennya Atsunari ia juga memperkenalkan Mitsugu kepada Atsunari sebagai anggota barunya lalu bos Atsunari mempertanyakan tentang ramennya yang harus segera dibayar namun Atsunari mengetahui bahwa diantara mereka tidak mempunyai uang untuk membayar sehingga ia merelakan bos untuk memotong gajinya untuk ramen yang dimakan Masaki dan teman-temannya setelah selesai makan Atsunari mengajak Masaki untuk mengobrol empat mata di luar yang ternyata Atsunari ingin membentuk sebuah geng nomor 1 di Pukuoka untuk memunjukkan impian seorang pria yang bernama Maki yang dimana Maki ini adalah ketua geng Aksimada sekaligus geng lamanya Masaki dengan Atsunari karena saat itu Maki menolong mereka ketika dikeroyok dan mereka juga langsung bergabung dengan Maki namun sayangnya Maki ini kecelakaan dan membuat ia mati setelah insiden itu senior dan semua anggota geng Aksimada melarang mereka untuk membuat geng baru untuk menghindari kejadian seperti Maki namun meski begitu kini Masaki ingin membentuk geng dengan nama Aho yang dimana nama Aho ini diambil sebagai simbol melanggar peraturan dari geng Aksimada hingga akhirnya mereka mulai konpoi keluar hanya malam saja dan menggunakan sebuah masker supaya tidak diketahui oleh orang lain apalagi mantan dari geng Aksimada setelah itu mereka berkumpul kembali dan makan ramen di rumah Atsunari disini Mitsugu menceritakan bahwa ada geng di Pukuoka yang cukup kuat dan kejam bahkan mereka berani membunuh orang dan geng itu juga dipimpin oleh seorang pria yang bernama Makoto Atsunari yang mendengar hal itu pun langsung marah dan mengambil tongkat bisbol untuk membantai gengnya Makoto karena ia tidak ingin ada geng yang lebih kuat dari Aho namun sayangnya mereka belum mengetahui markas geng itu besokan harinya sepulang ke sekolah Masaki dicegat oleh segerombolan bapak-bapak dan membawanya ke sebuah kamar hotel yang ternyata mereka adalah anak buah dari Makoto disana terlihat Masaki dipaksa dan dibawa oleh bapak-bapak itu untuk menemui Makoto disisi lain ada orang yang melihat kejadian itu dan langsung memberitahukannya kepada Atsunari setelah sampai di markas ternyata Makoto ingin membubarkan gengnya Masaki yaitu Aho dan Makoto juga ingin Masaki membawa semua anggotanya kehadapan Makoto namun Masaki mengatakan bahwa hanya ada ia sendiri dan tidak mempunyai anggota namun Makoto tidak mempercayainya lalu ia menyuruh Masaki untuk menyundutkan udut ke mukanya Masaki pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung menerimanya lalu Makoto juga mengancam akan memotong telinga Masaki jika ia tidak ingin membawa anggotanya kehadapannya namun Masaki tetap bersikeras mengatakan bahwa hanya ia sendiri di geng Aho namun ternyata itu adalah sebuah ospek karena Makoto langsung tertawa dan ia juga mulai tertarik dengan mental Masaki yang melindungi anggotanya lalu Makoto juga mengatakan bahwa ia sedang mencari orang seperti Masaki untuk melanjutkan generasi geng Makoto dan menjadikan gengnya menjadi nomor satu di kota Pukuoka karena perkataan itu Masaki jadi teringat dengan almarhum Maki yang dimana perkataannya yang sama tidak lama kemudian datanglah Atsunari membuat kerusuhan karena ingin menolong Masaki lalu Masaki meminta izin kepada Makoto untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Atsunari ketika di jalan Masaki memutuskan untuk bergabung dan beraliansi dengan Makoto karena ia beranggapan bahwa itu adalah peluang besar untuk menjadi penguasa lebih cepat jika beraliansi dengan Makoto Atsunari yang mendengar hal itu pun menyetujuinya dan ia juga akan selalu mendukung Masaki hingga akhirnya Masaki and the gang pun beraliansi dengan gengnya Makoto yang terlihat mempunyai 100 lebih anggota lalu Masaki terkejut ternyata Shichupu Kyoto juga adalah anggota Makoto setelah itu Masaki pun kini mulai membantai banyak geng lain dengan Makoto untuk memperluas kekuasaannya besokan harinya di sekolah Masaki melihat Shichupu Kyoto yang terlihat sedang dibully oleh salah satu aliansi Masaki yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan langsung menantang duel Shikangbully itu di kolong jembatan untuk menentukan siapa yang terkuat dan Shikangbully itu pun menerimanya lalu terjadilah baku hantam disana baku hantam itu terlihat jual beli pukulan hingga akhirnya dimenangkan oleh Masaki dan setelah kemenangan itu nama Masaki mulai dikenal dan diperhitungkan di sekolah maupun di aliansi dan semua murid kelas 2 dan 3 pun mulai segan kepadanya namun setelah pertarungan itu Mitsugu terlihat mulai tidak menyukai dengan perubahan sifatnya Masaki karena ia yang lupa tujuan mereka membentuk geng dimana kini Masaki bertarung hanya untuk menjadi yang terkuat saja karena hal itu Mitsugu pun menantang duel Masaki di atap gedung namun Masaki tidak ingin gelut dengannya karena ia yang tidak ingin kehilangan temannya lalu ia juga meminta maaf atas kesalahannya itu hingga akhirnya Mitsugu yang mendengar hal itu hatinya tersentuh dan ia pun memaafkannya kemudian di malam hari kini geng yang beraliansi sudah mempunyai banyak anggota dikarenakan 3 anggota geng baru lainnya yang kini ikut beraliansi juga namun sayangnya ketika rapat semua geng Makoto sebagai pemimpin memutuskan untuk pensiun dan pastinya ia akan mencari pengganti ketua generasi selanjutnya yang ternyata ia memilih Masaki menjadi ketua aliansi yang membuat Masaki terkejut dan Atsunari juga terlihat bahagia karena cita-citanya sudah tercapai untuk menjadi yang terkuat penguasa kota Pukuoka beberapa hari setelah itu Masaki kini mulai mendapatkan sebuah masalah yang dimana anggota dari gengnya mulai diserang oleh geng lain namun ketika Masaki mendengar kabar itu ia lebih memilih untuk tenang dan jangan gegabah untuk menyerang balik karena tidak ada perlawanan geng itu mulai mengincar wakil ketua dari aliansi dan dihajar hingga tak berdaya oleh si gendut namun Masaki yang mendengar hal itu memilih untuk tetap tenang terlebih dahulu sebelum si gendut itu melakukan pergelakan lagi Atsunari yang mendengar hal itu pun merasa kecewa atas keputusannya Masaki karena geng lain mulai melukai anggotanya lalu ia memutuskan untuk menyerang geng si pembuat tonar itu sendirian pada malam harinya ia meminta izin kepada istrinya karena ia akan pulang terlambat lalu ia pun dengan mudahnya membantai mereka semua dan ia juga mengatakan kepada mereka untuk memberitahukan hal ini kepada bos mereka setelah kejadian itu Kyoto didatangi oleh si gendut dan ia juga disiksa dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaannya Atsunari setelah mendapatkan info mereka pun mendatangi kedainya Atsunari dan tanpa banyak pacot mereka pun langsung menghajar Atsunari beserta bosnya hingga harus dirawat di rumah sakit Masaki yang mendengar hal itu pun langsung menjenguk temannya namun Atsunari mengatakan kepada Masaki untuk tidak melakukan tindakan karena ia sendiri yang akan balas dendam namun Masaki kini mulai ingin menyerang balik king itu setelah ia pergi dari sana tidak lama kemudian datanglah si gendut beserta bosnya yang bernama Ocong yang ingin mencoba membunuh Atsunari bahkan mereka juga mematahkan kaki Atsunari dan melemparkannya keluar dari rumah sakit setelah kejadian itu istrinya Atsunari menemui Masaki dan langsung menceritakan kejadian semalam lalu istrinya juga mengatakan bahwa ia ingin Atsunari mundur dari gengnya karena ia yang sedang hamil setelah mendengar hal itu Masaki pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya Atsunari lalu ia membuat sebuah rencana dengan Kyoto untuk mempertemukan mereka hingga akhirnya mereka pun bertemu dan langsung mulai baku hantam namun bos mereka yang bernama Ocong memilih untuk menunggu Masaki di atap gedung Masaki yang melihat hal itu pun langsung bertarung habis-habisan dan membantai semua yang menghalangi untuk pergi ke atap gedung disini juga wakil ketua kembali pulih dan ikut baku hantam lalu ia juga memutuskan untuk melawan dan balas dendam kepada orang yang telah menyiksanya itu hanya dengan jurus terekel monyet sakti ia pun berhasil mengalahkannya kembali lagi ke Masaki yang dimana ia sudah mengerahkan semua tenaga untuk membantai semua orang yang menghalanginya tapi tiba-tiba di tangga yang terakhir salah satu dari anggota mereka ada yang membawa tongkat bisbol dan langsung memukul Masaki untungnya secara tiba-tiba di belakang si cupu langsung menghajar orang yang menakol Masaki tadi hingga akhirnya Masaki pun berhasil ke atap gedung dan menemui si Ocong namun baku hantam ini diawali dengan ngebacot sikit sehingga Masaki ditonjok terus menerus karena ngebacot melulu namun di tengah baku hantam si Ocong mengatakan bahwa ia tidak menyukai ikatan saudara Masaki dan Atsunari karena hal itu ia mencoba untuk membunuh Atsunari Masaki yang mendengar hal itu pun langsung bangkit dan menghajarnya sampai ngaceleng jauh dan ia pun memenangkan tawuran itu di akhir film Masaki dan The Gang disambut oleh Atsunari di bawah disana Atsunari terlihat bahagia karena Masaki telah berhasil membalaskan dendamnya sekaligus menjadikan geng aliansi itu jadi nomor satu di Pukuoka sesuai impiannya setelah itu untuk merayakannya Atsunari pun mengajak Masaki and The Gang untuk makan ramen di rumahnya dan film pun selesai mantap bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati